Asmara berdarah, jilid 16. Kekasihmu. Di belenggu pemuda itu berkata dan kulit di antara sepasang alisnya yang tebal berkerut, pandang matanya yang tajam mencorong itu ditujukan ke arah tubuh suicin, penuh selidik. Kemudian dia ya berkata lagi, suaranya bernada memerintah, lepaskan belenggu kaki tangannya. Sim Tian Bu nampak terkejut dan marah. Akan tetapi, Su Heng, dia itu punyaku, dan aku berhak melakukan apa saja terhadap dirinya. Aku dulu mau membebaskannya, hendak main-main dulu dengan gadis ini. Lepaskan kataku suara itu mengandung wibawa yang amat besar dan terasa pula oleh suicin betapa kuatnya hikang yang terkandung di dalam suara itu. Sim Tian Bu juga merahakan ini, akan tetapi agaknya dia masih penasaran. Su Heng, engkau keterlaluan mendesaku. Sim Tian Bu terpaksa menghentikan kata-katanya karena tiba-tiba saja pemuda itu telah menerjangnya. Luar biasa cepatnya gerakan pemuda remaja itu. Bagaikan terbang saja tubuhnya tahu-tahu menyambar dan meluncur ke arah Sim Tian Bu, lantas tangannya menampar. Melihat ini Sim Tian Bu terkejut dan cepat mengelak sambil menggerakkan tangan untuk menangkis. Plak! Entah bagaimana, biarpun JHW acak yang tangguh itu sudah mengelak dan menangkis, tetap saja pundaknya terkena tamparan sehingga tubuhnya terpelanting seperti disambar pukulan yang amat kuat. Su Heng teriaknya dan dia pun meloncak bangun, kemudian hendak balas menyerang pemuda remaja itu. Plak! Plak kembali tubuh Sim Tian Bu terjengkang, kini lebih keras lagi. Sui Chin memandang heran dan kagum. Darah ini dapat melihat betapa pemuda remaja itu menguasai gerakan JHW acak, sehingga biarpun Tian Bu yang menyerang, akan tetapi sebaliknya dia yang roboh sendiri karena serangannya telah dihadang di tengah jalan dan sebaliknya, balasan pemuda remaja itu tidak mampu dihindarkannya. Kini pemuda remaja itu agaknya telah marah. Semenjak tadi dia tidak mau mengeluarkan kata-kata lagi, akan tetapi sinar metu yang mencorong itu kini berapi-api. Dengan gerakan ringan sekali kedua kakinya melakukan gerakan, dan tahu-tahu tubuhnya sudah berada di dekat Tian Bu. Kini kaki tangannya bergerak secara aneh. Hebatnya, setiap sambaran tangan atau kakinya tentu mengenai sasaran. Plak! Plok! Bak! Buk! Terdengar suara ketika tubuh Tian Bu menjadi sasaran pukulan dan tendangan pemuda remaja itu sehingga tubuh Tian Bu terguling-guling dan tak sempat bangun karena setiap kali merangkak hendak bangun telah disambut oleh tamparan atau pukulan lain. Akhirnya terdengar Tian Bu mengeluh. Suheng, ampunkan aku. Pemuda remaja itu berhenti bergerak, lalu menatap wajah JHW acak yang telah bengkak-bengkak dan matang biru itu. Kau tahu, aku benci laki-laki yang memperkosa wanita. Lain kali kubunuh kau hanya itu kata-katanya. Tiba-tiba tubuhnya melayang ke dekat dipan dan dua kali dia menggerakkan tangannya lalu Suhichin merasa betapa belenggu kaki tangannya putus semua dan dia dapat bergerak lagi. Begitu dapat bergerak, tentu saja meledaklah semua kemarahan dan ketakutan yang tadi menghimpit di dada darah itu. Ha-yi-yi-it. Dia mengeluarkan suara melengking tinggi, lantas tubuhnya langsung meluncur ke depan. Dengan pengerahan Sinkang sekuatnya dia telah menggerakkan tangannya, menghantam ke arah kepala Sim Tian Bu dalam serangan maut. Duh! Sim Tian Bu sendiri tak mampu menghindarkan diri karena tubuhnya masih nyeri semua dan kepalanya pening. Akan tetapi tiba-tiba saja pemuda remaja itu bergerak dan pemuda inilah yang menangkis pukulan Suhichin tadi. Tangkisan itu kuat bukan main, terasa oleh Suhichin sampai lengannya tergetar hebat. Dia terdorong mundur tiga langkah, kemudian matanya menatap tajam kepada wajah pemuda remaja yang menangkis pukulannya tadi. Dia menjadi serba salah. Mau marah akan tetapi teringat bahwa pemuda inilah yang telah menyelamatkannya dari malapetaka yang nyaris menimpannya. Tidak marah, dia kecewa dan penasaran karena niatnya membunuh atau setidaknya menghukum Tian Bu dihalangi. Sejenak mereka saling pandang dan di dalam pandang mata pemuda remaja itu sekarang terdapat kekaguman. Agaknya baru, dia tahu bahwa darah yang tadi hendak diperkosa oleh Tian Bu itu adalah seorang gadis yang mempunyai ilmu kepandayan tinggi. Hal ini dapat dirasakan ketika dia menangkis dan ternyata pukulan gadis itu mengandung Sinkang yang amat hebat sehingga lengannya sendiri tergetar dalam pertemuan tenaga itu. Jelas bukan gadis sembarangan. Aku, aku harus menghajar jahanam busuk itu Suhichin akhirnya berteriak marah. Pemuda itu menggelengkan kepala, sikapnya tenang dan pandang matanya tetap dingin. Suteku sudah kuhajar sendiri, katanya singkat saja. Tapi, tapi dia hendak memperkosa ku, dia penjahat jai hawe acat terkutuk. Kembali pemuda itu menggeleng kepalanya. Baru hendak, tapi belum. Pergilah, nona. Suhichin menjadi bingung, laksana kehilangan akal menghadapi pemuda remaja yang tidak banyak cakap dan bersikap dingin serius ini. Jika dia berkeras hingga dia sampai bentrok dengan pemuda ini, berarti dia yang bocengli, tak tahu aturan. Bukankah dia baru saja diselamatkan dari bencana yang bahkan melebihi maut? Dan kalau pemuda ini membela Tian Bu, hal itu wajar saja karena memang Tian Bu itu sutenya. Bagaimana ada sute seperti itu dan suheng seperti ini? Bumi dan langit bedanya. Suhichin mengepal tinju, merasa kehilangan akal. Akhirnya ia mendengus dan menyambar sepasang sepatunya, kemudian sekali berkelebat dia sudah melompat keluar dari dalam goa itu. Kini pemuda remaja itu menghadapi Tian Bu yang sudah merangkak bangun dan duduk di atas depan di mana dia tadi hendak memperkosa Suhichin. Dia menyusuti darah dari ujung bibirnya dan kelihatan takut walaupun pada sinar matanya terdapat rasa marah dan dendam yang disembunyikan. Sute, ku ulangi. Bila sekali lagi aku melihatmu memperkosa wanita, ku bunuh engkau. Ada urusan penting yang engkau tinggalkan di telaga, malah engkau sibuk hendak melakukan perbuatan memalukan. Pergilah pemuda itu menundingkan jari telunjuknya ke pintu goa dengan nada dan sikap mengusir. Sim Tian Bu mengangkat muka dan memandang sejenak, lalu bangkit dan tertatih-tatih berjalan keluar tanpa berani membantah lagi. Sesudah Tian Bu pergi, pemuda remaja itu lantas menjatuhkan dirinya di atas depan, duduk termangu-mangu sambil mengepal kedua tangannya. Dia seperti orang sedang berpikir mendalam penuh rasa penasaran, lalu memukulkan tinju kanannya pada telapak tangan kiri sendiri sampai terdengar bunyi nyaring, kemudian dia menutupi muka dengan kedua tangan penuh penyesalan. Siapakah pemuda remaja ini? Dia adalah pemuda yang muncul di telaga dan berperau bersama seorang kakek kurus bertongkat. Dialah pemuda lihai yang melepas anak panah berapi yang membakar perau besar di mana terjadi perkelahian dan dia pula yang menolong sehingga tiga orang tokoh Capsa Kui dapat lolos. Dialah pemuda yang dikagumi Hui Song yang sudah menduga bahwa pemuda itu sangat tangguh dan lihai. Dan tepat seperti dugaan Santung Lok Yam ketika dia bercerita kepada Hui Song, pemuda ini adalah putra tunggal Siang Kuan Lojin si iblis buta. Siang Kuan Lojin memiliki riwayat yang cukup menarik. Sejak muda, orang si Siang Kuan ini memang hidup di dalam kalangan sesat. Akan tetapi pada waktu dia masih muda, dia yang sudah merasa tak suka akan perbuatan jahat yang kejam, seringkali dia menentang para paman gurunya, bahkan gurunya sendiri sehingga akhirnya dia dianggap murtad. Sebagai hukuman kaum sesat yang kejam, kedua matanya lalu dibikin buta oleh guru dan para paman gurunya sendiri dengan jalan meracuninya. Semenjak itu, ketika baru berusia 20 tahun, dia telah menjadi seorang buta. Biarpun matanya tidak cacat dan masih terbuka seperti orang biasa, namun dia tidak dapat melihat apa-apa lagi. Hukuman yang membuat cacat ini diterima dengan sabar dan tabah. Akan tetapi di dalam hatinya terkandung rasa penasaran yang amat hebat. Dia terus berlatih silat dengan tekun sehingga kepandainya menonjol, bahkan setelah berusia kurang lebih 50 tahun, kepandainya sudah melampaui semua paman gurunya. Sementara itu, suhunya sudah meninggal dunia. Pada suatu hari, dendam yang terpendam selama puluhan tahun itu baru mendapatkan pelepasan. Siang Koan Lojin memberontak, dan lima orang paman gurunya yang dulu ikut membutakan matanya dibunuhnya semua satu demi satu. Dan di kalangan kaum susat, siapapun yang berani menentangnya lalu dibunuhnya. Mulailah nama Siang Koan Lojin si kakek buta ini ditakuti orang. Dan terjadilah perubahan pada diri kakek ini. Kalau pada waktu mudanya dia menentang kejahatan para gurunya, sesudah kini cacat, dia malah ingin menjadi pemimpin kaum susat. Hal ini mungkin timbul karena derita batinnya. Dia menentang kejahatan tetapi matanya menjadi buta, maka kini dia bahkan hendak menjadi kepala semua penjahat. Setelah beruslah setengah abad dan diakui sebagai seorang jagoan yang sangat ditakuti di antara golongan susat, dia lalu mengambil seorang gadis dari kalangan susat pula untuk menyambung keturunan. Dan istrinya itu ternyata mampu memberi keturunan padanya, seorang anak laki-laki yang diberi nama Siang Koan Cikeng. Tentu saja hati kakek buta ini menjadi girang bukan main. Semenjak lahir, Cikeng sudah digemblengnya. Bahkan untuk mandi bayi itu pun dia beri ramuan obat supaya jasmani anak itu menjadi kuat dan kebal. Dan ternyata gemblengan penuh ketekunan dari Siang Koan Lojin tidak sia-sia. Anak itu ternyata mempunyai bakat yang amat hebat dan setelah berusia 18 tahun, anak itu sudah mewarisi seluruh ilmu kepandayan ayahnya. Dia bahkan lebih lihai daripada ayahnya karena dia lebih muda, jadi menang kuat dan menang daya tahannya, juga menang cepat. Ternyata Siang Koan Cikeng bukan hanya menuruni ilmu kepandayan ayahnya, melainkan juga menuruni wataknya. Semenjak kecil, sejak dia belajar membaca dan mulai membaca kitab-kitab kuno, Cikeng menumbuhkan pendirian di batinnya yang berlawanan dengan kenyataan yang ada pada keluarganya. Dia, seperti para pendekar dan para budiman di dalam kitab-kitab yang dibacanya, tidak suka dengan kejahatan. Dia tahu bahwa ayahnya adalah seorang tokoh kaum sesat yang ditakuti dan disegani, dan hal inilah yang membuatnya seringkali termenung dan merasa penasaran. Bahkan setelah mulai dewasa, pada suatu hari dia berani menyerang ayahnya dengan kata-kata menjelam mengapa ayahnya terjun ke dalam dunia hitam dan menjadi pemimpin kaum sesat. Hmm, kau tahu apa ayahnya menjawab dengan senyum kecut. Engkau tahu kenapa maca ayahmu menjadi buta? Karena aku pun ingin menjadi orang bersih macam engka sekarang ini. Aku ingin menentang kejahatan dan akibatnya aku justru kehilangan kedua mataku. Ku harap engkau dapat mengerti bahwa menjadi orang baik hanya mengundang datangnya malapetaka dan kerugian saja. Semenjak kehilangan mataku, aku mengambil keputusan hendak menjadi tokoh sesat, akan tetapi tidak kepalang tanggung dan harus menjadi nomor satunya. Chi Kang merasa tidak puas akan keterangan ayahnya ini. Dia menyelidiki di antara tokoh sesat dan mendengar bahwa ayahnya dibikin buta oleh guru serta para paman gurunya sendiri karena menentang kaum sesat. Sesudah liai, akhirnya ayahnya lantas membalas dendam, membunuh lima orang susuknya sendiri, kemudian bangkit menjadi pemimpin kaum sesat. Hal ini membuat hati Chi Kang kadang kalah berduka. Terjadi konflik dalam batinnya antara pendirian dan perasaan hatinya yang menentang kejahatan, terutama sekali kekejaman-kekejaman, dan kenyataan bahwa ayahnya adalah tokoh utama kaum sesat. Sebagai putra siang kean lojin, tentu saja dia tak dapat lari dari kenyataan ini sehingga beberapa kali dia harus turun tangan membantu ayahnya bila ayahnya atau teman-teman sekaum bertemu dengan lawan atau jika sedang melaksanakan tugas, seperti yang baru dilakukannya di telaga emas itu. Namun selamanya dia sendiri tidak pernah melakukan perbuatan jahat yang berupa kekejaman kepada orang lain. Konflik-konflik batin yang dideritanya sejak dia mengerti itu membentuk suatu watak yang aneh pada Chi Kang. Dia menjadi seorang pemuda yang pendiam, dingin, keras bagaikan baja dan kadang-kadang membawa mau sendiri, tidak pedulian, dan aneh. Ketika Chi Kang diajak ayahnya ke telaga itu kemudian dengan kegagahannya dia berhasil mebebaskan tiga orang tokoh Capsa Kui, ayahnya memarahi tiga orang tokoh itu yang gagal membunuh Panglima Liang. Kalian benar-benar tolol dan harus malu menjadi tokoh Capsa Kui kalau melaksanakan pekerjaan membunuh seorang menteri saja gagal, bahkan telah digagalkan oleh seorang pemuda yang menyamar sebagai menteri itu, demikianlah siang kean Lojin mengomel sesudah mereka semuanya berhasil melarikan diri dan berada di tempat persembunyian. Bukankah seharusnya kalian lebih dulu melakukan pengamatan dan pengintian? Maaf, Lojin. Sebenarnya kami bertiga sama sekali tidak tahu bahwa menteri Liang telah digantikan oleh seorang pemuda lihai, dan semua ini adalah kesalahan jembel gendut ini yang bertugas sebagai pengamat. Kami telah dijanjikan oleh HWAI Kaipang yang hendak membantu dengan penyelidikan, dan perkumpulan jembel itu sudah mengutus si gendut yang tidak teliti ini kata Kui Kok Lomo dengan nada suara jengkel sambil menuding ke arah BHA, tokoh HWAI Kaipang yang gendut itu. Siang kean Lojin mengerutkan alisnya yang sudah putih. Tentu saja dia tak dapat melihatu dengan telunjuk Kui Kok Lomo ke arah orang gendut itu, akan tetapi dia dapat mengerti bahwa orang itu hadir pula di situ. Hem, siapakah hengkau utusan HWAI Kaipang bentaknya? BHA Hock adalah seorang bekas penjahat yang kejam dan tabah, akan tetapi berhadapan dengan kakek buta itu dia merasa gentar sekali. Dia sudah mendengar bahwa kakek buta ini amat lihai dan juga tidak segan-segan membunuh pembantu yang bersalah. Maka, biarpun orang itu tidak dapat melihat, dia segera memberi hormat. Saya bernama BHA Hock, Lojin. Dan sayalah yang telah diutus oleh para pimpinan HWAI Kaipang untuk membantu dalam usaha penyergapan di telaga itu. Saya bertugas untuk mengamati dan memata-matai telaga itu sampai menteri liang muncul. Namun, sebelum menteri itu muncul, secara tidak tersangka-sangka, saya terlibat dalam perkelahian yang disebabkan oleh, oleh murid Lojin sendiri. Iblis buta itu mendengus. Hem, kau maksudkan Tian Xin Bu? Benar, Lojin. Ketika saya sedang melakukan pengintaian, di pantai telaga saya melihat Sim Sichu sedang berkelahi melawan seorang gadis yang amat lihai. Karena saya melihat murid Lojin itu terdersak, saya lalu muncul dan membantunya, menotok roboh gadis itu. Akan tetapi tiba-tiba muncul santung lokyam sehingga saya harus berkelahi melawan jago pedang itu sedangkan murid Lojin pergi melarikan gadis yang sudah roboh tertotok itu. Karena ditinggal sendiri, terpaksa saya juga melarikan diri karena lokyam itu sangat lihai. Kalau saja Sim Sichu tidak muncul berkelahi dengan gadis itu, atau kalau saja dia tak meninggalkan saya dan melarikan gadis itu, tentu kami berdua akan mampu menjatuhkan santung lokyam dan keadaan akan menjadi lain. Hem terpaksa siang kean Lojin tidak jadi marah kepada orang HWAI Kaipang itu karena ternyata muridnya sendiri yang sudah menjadi biang kela di kegagalan usaha itu. Cikeng, engkau hendak kemana tiba-tiba kakek buta itu menegur ketika telinganya menangkap gerakan orang ke pintu. Dia mengenal gerakan putranya yang sangat ringan sehingga dia cepat menegur. Akan tetapi Cikeng sudah tiba di luar tempat itu, hanya terdengar jawabannya dari luar, Ayah, aku mau mencari angin segar, dan dia pun sudah jauh sekali sehingga ayahnya tidak sempat lagi untuk mencegahnya. Siang kean Lojin telah mengenal keanahan watak putranya, karena itu dia pun lalu melanjutkan percakapannya dengan tiga orang tokoh Capsa Kui itu. Sudahlah, kegagalan membunuh Menteri Liang biarlah menjadi pelajaran baik bagi kalian semua. Lain kali kita bisa mencari jalan lain untuk melenyapkannya. Sekarang yang lebih penting bagaimana melaksanakan tugas kedua. Lomo dan Lobo, bukankah kalian sudah mempunyai rencana untuk membunuh jeneral itu? Sudahlah, Lojin. Kami akan melaksanakannya sebaik mungkin, dibantu oleh ular betina ini. Biarpun kalian telah membantu melaksanakan tugasku, tapi telah mengalami kegagalan. Jika aku membantu kalian sampai berhasil, maka lain kali kalian harus membantuku pula sampai aku berhasil membunuh Menteri itu, QBWE Coali mengomel. Demikianlah, seperti diceritakan di bagian depan, Siang kean Cikeng ternyata melakukan pengejaran terhadap murid ayahnya. Sungguh pun murid ayahnya itu jauh lebih tua daripadanya, namun Sim Tian Bu termasuk murid terakhir sehingga harus menyebut Su Heng kepadanya. Dia sudah tahu akan kejahatan Tian Bu, sudah mendengar bahwa Sutenya itu adalah seorang JHW ajak keji. Ingin dia mempergoki Sutenya lantas menghajarnya, akan tetapi Tian Bu yang cerdik itu selalu dapat lolos dan merahasiakan kejahatannya. Sekarang, mendengar betapa Sutenya telah melarikan seorang gadis, dia menjadi marah sekali dan segera melakukan pengejaran. Tentu saja dia dapat menduga kemana Sutenya membawa pergi gadis culikannya itu. Kemana lagi kalau bukan ke dalam gua warahasnya tempat persembunyian ayahnya. Hanya disanalah tempat aman bagi Sutenya itu untuk melakukan segala macam kejahatan tanpa diketahui orang. Dan ternyata dugaannya memang benar. Dan dia datang pada saat yang tepat. Apabila Xin Tian Bu tidak bermaksud memperisteri Sui Chin dan melakukan bujukan-bujukan dan ancaman-ancaman, melainkan langsung saja diperkosanya seperti yang selama ini biasa dialakukan, tentu kedatangan Cikeng akan terlambat dan gadis itu sudah ternoda, dan mungkin sekali jejaknya telah disingkirkan oleh Tian Bu yang licik. Kemudian, setelah menyelamatkan Sui Chin dan mengusir Sutenya sehabis menghajarnya babak belur, Cikeng duduk sendirian di dalam gua itu sambil termenung. Hatinya terasa semakin sakit dan menyesal sekali. Perbuatan keji dari Sutenya tadi telah mengingatkan dia bahwa pria yang amat cabul dan keji itu adalah Sutenya, murid ayahnya dan bahwa ayahnya adalah seorang gembong penjahat yang kini bahkan menjadi antek pemerintah yang lalim. Hatinya sedih bukan kepalang. Dia sudah banyak membaca mengenai pembesar-pembesar lalim yang mempergunakan penjahat-penjahat. Dan dia selalu menganggap, betapa jahatnya pembesar seperti itu dan betapa rendah dan hinanya penjahat yang menjadi anteknya. Namun kini dia dihadapkan kenyataan bahwa ayah kandungnya sendiri telah menjadi penjahat antek pembesar lalim. Siapa yang tak akan hancur dan sedih hatinya. Baru setelah goa itu mulai gelap, tanda bahwa senja telah mendatang, Cikeng keluar dari dalam goa, menutupi lagi mulut goa dengan semak belukar, kemudian melangkah pergi dengan gontai dan hilang semangat. Pemuda ini semakin murung dan wajahnya semakin dingin.